Intro Iis Dalia kembali menjadi perbincangan netizen. Kali ini terkait video di akun Instagramnya yang memperlihatkan sang suami Satrio Dewan Dono mencium bibir salsa di Lajuita, anak Iis Dalia dari pernikahan sebelumnya. Dalam video yang diambil pada momen lebaran 2023 itu, terlihat keluarga Iis Dalia tengah melakukan sungkeman. Didahului oleh Iis pada Satrio Dewan Dono, lalu diikuti kedua anaknya Salsadila dan Devano. Khusus pada Iis dan Salsa, Satrio Dewan Dono yang akrab di Sapa Andri sempat memberikan mereka kejumpan di bibir. Kedekatan Salsadila Juita, anak sulung Iis Dalia dengan ayah sambungnya Satrio Dewan Dono, sedang ramai jadi omongan. Hal tersebut terjadi karena video sungkeman yang dibagikan Iis beberapa waktu lalu. Netizen menyoroti momen ketika Satrio mencium bibir putri sambungnya itu. Pedangdut Iis Dalia akhirnya buka suara soal viralnya video sang suami Satrio Dewan Dono mencium bibir anak sambungnya Salsadila Juita. Suami Iis Dalia, Satrio Dewan Dono, diduga memiliki hubungan terlarang dengan putri sambungnya Salsadila Juita. Mantan asisten rumah tangga Iis Dalia pun buka suara, mengungkap rekaman Salsad dan Satrio yang tengah main di kamar. Iis Dalia shock dan melihat bukti rekaman yang selama ini disembunyikan. Kabar tersebut disebarkan melalui sebuah video yang diunggah di kanal Youtube High Infotainment pada Kamis 11 Mei 2023. Bikin shock, Iis Dalia, mantan ART buka suara, tunjukkan rekaman Salsa dan Satrio main di kamar. Demikian judul video tersebut. Pada thumbnail video terlihat foto Salsadila yang berpose dengan Satrio. Ada juga potret sepasang pria dan wanita berada di pinggir kolam renang dengan pakaian terbuka. Selain itu terlihat foto Iis Dalia dengan wajah yang sedih, seolah menahan tangis. Thumbnail juga berisi narasi yang mirip dengan judul video. Sejak diunggah video tersebut telah ditonton lebih dari 2.300 kali. Lantas benarkah klaim berita tersebut? Setelah menonton secara keseluruhan video berdurasi 3 menit 16 detik itu tidak memiliki bukti akurat yang menyatakan ada hubungan terlarang antara putri dan suami Iis Dalia. Narator dalam video hanya menyampaikan artikel terkait hubungan Salsadila dan Satrio sebagai anak dan ayah sambung. Keharmonisan keluarga Iis Dalia tersebut narator terusik usai viral video sungkeman Salsadila kepada Satrio di momen lebaran tahun ini. Narator juga menjelaskan warganet ramai mengkritik hubungan Salsadila dan Satrio yang dianggap tidak pantas dilakukan. Namun hingga akhir video tidak ada bukti maupun penjelasan yang menyatakan mantan ART Iis Dalia buka suara dan menunjukkan rekaman Salsadila dan Satrio main di kamar. Video juga hanya menampilkan kolase foto Iis Dalia dan keluarga kecilnya yang tidak berhubungan dengan isi berita. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa isi berita tidak sesuai dengan narasi judul dan thumbnail video. Pembuat konten sengaja membuat narasi dan foto thumbnail yang dapat menggiring opini. Oleh karena itu, kabar yang mengklaim mantan ART Iis Dalia buka suara dan menunjukkan rekaman Salsa dan Satrio main di kamar adalah berita yang tidak benar alias hoax.